Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NPM 30622-56075 sebagai anggota 1 Perkenalkan nama saya Nur Aisyah Usahabina, NPM 306205-1.0 sebagai anggota 2 Saya Mida Sari, NPM 30622-560 sebagai anggota 3 Selamat menyaksikan Di sini kami akan menjelaskan materi gaya dan gerak Apakah gaya dan gerak itu sama? Kita akan bahas sama-sama Tolong kita jelaskan apa itu gaya Ya, jadi gaya itu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda Sehingga benda tersebut dapat bergerak Sedangkan gerak itu pertindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir Karena adanya gaya itu sendiri Jadi jelas bahwa hubungan antar gaya dan gerak itu Gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak Sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan Kemudian selanjutnya kita akan membahas Gaya dapat mempengaruhi gerak benda Satu, gaya mempengaruhi benda diam Sebagai contoh, ketika kita bermain bola Nah, kalian bisa perhatikan Benda yang awalnya diam Kita berikan gaya Yaitu berupa gaya otot untuk mendorong Maka bola diam ini akan bergerak menuju ke depan Maupun ke belakang Maupun ke samping Ataupun ke arah lainnya Dan itu artinya Bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam Dua, gaya mempengaruhi benda bergerak Contohnya, ketika kita bersepeda Ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan Maka melaju dengan pelan juga Lalu kita kayuh dengan cepat Maka roda sepeda akan semakin kencang Dan itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda bergerak Tiga, gaya mempengaruhi benda gerak menjadi diam Contoh, bola yang semula bergerak menuju arah kita Akan diam ketika kita tangkap Itu menandakan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda gerak menjadi diam Yang keempat Gaya menyebabkan benda berubah arah Contohnya Bisa kita saksikan Saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai Maka bola akan terpantul Dan arahnya ke atas Itu menandakan gaya menyebabkan benda berubah arah Kemudian selanjutnya Macam-macam gerak benda Yaitu gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Nah, ada kurang lebih 8 contoh gerak benda di kehidupan sehari-hari Yang pertama Gerak berputar Yaitu gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik Contoh gerakan berputar pada kipas angin Kalian bisa perhatikan Kipas angin ini bergerak mengelilingi titik porosnya Yang kedua Gerak menggelinding Gerak berputar sambil berpindah tempat Kalian bisa perhatikan Pada roda sepeda Nah, roda sepeda tersebut Berputar Namun berputar berpindah tempat Sehingga roda ini Disebut dengan menggelinding Selanjutnya Yang ketiga Gerak jatuh Jatuh adalah suatu gerak benda Yang semula letaknya di atas Berubah menjadi di bawah Nah, contohnya Pada bola kasti Kalian bisa perhatikan Bola yang di atas tangan Ketika bola tersebut dijatuhkan Kemudian jatuh Sehingga bola kasti berada di bawah Dan ini yang disebut dengan gerak jatuh Kempat Ada gerakan memantul Yaitu gerakan benda Yang setelah mengenai bidang yang keras Akan bergerak Berbalik arah Contohnya Kalian bisa perhatikan Ada yang sedang bermain bola Dimana bola ini Melakukan gerakan memantul Memantul dapat terjadi Pada benda elastis Maupun Benda yang permukaannya lunak Nah, lima Mengalir Gerak air dari tempat yang lebih tinggi Ketempat yang lebih rendah Contohnya Ketika kita menuangkan air Dari teko ke dalam gelas Kalian bisa perhatikan Air ini Mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Enam Mengapung Suatu benda Dikatakan mengapung Apabila benda tersebut Berada di permukaan air Kita bisa perhatikan Perahu ini Dapat mengapung Di atas permukaan air Sehingga kita dapat Katakan perahu ini Mengapung Selanjutnya Tujuh Melayang Suatu benda Dikatakan melayang Apabila benda tersebut Berada di antara permukaan air Dan dasar air Contohnya yaitu Telur kalian bisa Perhatikan telur ini melayang Di dalam air Telur ini berada di antara Permukaan dan dasar air Delapan Tenggelam Suatu benda dikatakan Tenggelam Apabila benda tersebut Turun sampai ke dasar air Contohnya batu Bisa kalian perhatikan Batu tersebut Berada di dasar air Satu Berat benda Dua Luas permukaan benda Dua Dua Bentuk permukaan benda Empat Bentuk permukaan Lintasan Selanjutnya Gaya dapat Membangun Bentuk benda Maksudnya Bahwa benda dapat berubah Saat mendapatkan gaya Yang cukup Maksudnya Makin besar gaya Maka makin besar Mula perubahan Pada benda tersebut Contohnya Apa yang terjadi Pada Sebuah botol plastik Saat kita remas Dan saat Kita pukul Jawabannya Botol plastik ini Akan berubah Gepeng Saat kita remas Atau kita pukul Nah Tangan Memberikan tekanan Pada botol plastik Artinya Tangan memberikan gaya Pada botol plastik tersebut Sehingga Menyebabkan Bentuk Dari botol plastik tersebut Berubah Menjadi Gepeng Akibat Dikenai Gaya Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa Gaya dapat Mempengaruhi Bentuk benda Jadi Kesimpulan Yang dapat kita Ambil dari Kegiatan ini Selatu benda Diam bergerak Apabila Diberikan gaya Dan gaya Menyebabkan Benda bergerak Menjadi Diam Cukup sekian Video Berat hukum Dari kami Rompok 1 Menai gaya Dan gerak Apabila Ada kekurangan Kesalahan kata Dan kesalahan Dari video ini Kami ucapkan Mohon maaf Kami Endur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton